Intro Hello guys, welcome back again to channel Kalahari Di video kali ini, gue pengen bahas seputar 4.6 special program Yang kemarin sudah kita nobar bareng-bareng Gue pengen nge-recap dan juga pengen ngebahas sedikit tentang Pilihan terbaik buat kalian gaca di 4.6 Yang dimana kita udah tau juga ada 4 karakter yang akan datang di 4.6 Ada Lini, Baizu, dan juga Wanderer Dan terakhir karakter baru Arle Cino Dan di video kali ini, gue pengen ya ngasih pandangan gue Terhadap kalian yang mungkin masih bingung mau gaca siapa Tapi ya jangan ditelan mentah-mentah ya Kalau misalkan kalian pengen gaca A Dan menurut gue itu biasa aja si A itu Ya kalian gaca aja Karena rulesnya lagi-lagi balik ke gaca karakter yang kalian suka pada akhirnya Tapi di video kali ini, lagi-lagi Setiap gue bikin video pilihan terbaik di gaca, di patch tertentu Itu ya gue cuma ngasih opini gue Sepengalaman gue Karena gue udah sering main beberapa karakter yang akan rerun juga Lebih baik kalau misalkan buat segi spiral abyss Permetaan, eksplorasi, dan lain-lain Gue bisa ngasih opini gue pribadi guys Oke, gue pengen masuk ke pembahasan untuk nge-recap dulu ya Dari 4.6 Takutnya kemarin ada yang gak nonton dan masih bingung juga gitu Kira-kira di 4.6 bakal ada hal apa yang menarik ya Jujur, kalau misalkan gue pribadi sih Ya sebenernya biasa aja Hanya ada Arle Cino yang bener-bener bikin gue penasaran Check this out Oke, sebelum masuk ke pembahasannya Gue pengen nge-react lagi Untuk trailer program 4.6 kemarin Karena ada sesuatu yang menarik ya Ada beberapa statement dari Arle Cino Tentang Remuria Yang masih gue bingung gitu ya Coba-coba gue pake sub-Indonya Karena kemarin pas nobar tuh gak ada sub-Indonya guys ya Di Twitch Remuria itu kalau gak salah Kayak tempatnya si Egeria Atau kayak dewanya di Fontaine Bukan si, ini ya Bukan si Vokalors Kayak dewa Remus gitu Tempatnya gitu Cuman udah hilang atau kemana Jadi si kerajaan Remuria itu Udah ada jauh sebelum ada Court of Fontaine Mungkin teorinya Ya Remuria itu adalah Court of Fontaine Mungkin ya Remus Remus Bisa gue simpulin gak sih Kalau misalkan Raja Remus ini tuh Kayak Atau yang disebut dewa ini Mungkin Statusnya itu bukan dewa setara Barbatos gitu ya Yang bener-bener Arkon atau dewa Penguasa masing-masing region Tapi kayak Dewa lokal yang Disembah sama rakyat lokal aja Kayak misalkan Dewanya di Sumeru kan siapa tuh Gue lupa Yang Anubis gitu loh Yang si Saino Mungkin story-nya bakal ada lagi nanti di 4.6 ya Mungkin dewa-dewa lokal lah Yang dimana Tiara jauh di bawah Arkon gitu Itu baru intro-nya aja Nah ini trailer utamanya Saino Saino Setelah itu Selalu mungkin Saino 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 The old man's been putting the pressure on me He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project Project Stusia Participating with plan Will lose a lot of members in the process I did not anticipate we will meet again after presenting you with the Gnosis If you accept my proposal Monsieur never let Unless absolutely necessary I will no longer carry out any special missions within Fontaine Taktokannya sangat nyeliat langsung sekarang Isil juga lah macem si Arlicino Keren ya Ini Combatnya si Arlicino Keren sih Kayak di hack gitu ya Transfixed Everlasting As the moon An order once given cannot be rescinded Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person father has been trying to find I really didn't mean to drag anyone else into this If father find out about this Everyone involved is going to be Burhaka Saino Saino was chosen But he was not the only one Saino memang dipilih tadi Bukan hanya dia yang terpilih Mungkin ada rivalnya ya Bakal ada kayak Musuhnya mungkin si Saino nih ya Yang dipilih langsung sama Dewanya You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this right of duals Wah anjir ritual duel cuy The wisdom of Hermannubis would have been ours Hermannubis I want you to become the next king of the house That you should have different ideas I'm not saying I have all the answers But doing so will only bring us further away from being a real family Your words paint an optimistic picture indeed Allow me to remind you however Few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water I'll make sure it's drained of all impurities and returns to its cleanest form Good things come to children who do as they want So I do hope you decide to tag along There are many dangers ahead And I for one don't intend to back down I don't want to disobey an order from father So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded And no sacrifice shall be in vain So why? Jangan-jangan si Lini itu menolak tawaran si Arlecino Buat jadi raja host of cards gitu ya Jadi kayak marah mungkin bapaknya atau si Arlecino nya marah Ribut dah gitu Cuman gue masih gak tau detailnya Kita bakal nonton nanti Ataupun menyaksikan ya Di ketika udah rilis 4.6 cuy Oke untuk update selanjutnya Di 4.6 sebenernya main ininya sih ya tadi ya Story Arlecino Ada character baru Arlecino Dan story nya si Saino Dan paling ada boss baru ya Ini boss barunya The Neve Arlecino Yang tadi kita liat bareng-bareng Ini mungkin bakal kebuka ketika lu udah nge-story ya Story utamanya Tapi yang gue liat kan di patch kemarin tuh Kalau misalkan ini jadi weekly boss Bakal jadi weekly boss juga Dia tuh langsung bisa kita lawan gitu Jadi material-material talenta Buat nge-crown dari Arlecino Dan dari boss Arlecino udah bisa kita dapetin di hari pertama Jadi bisa crown masing-masing ya Untuk boss nya sih keren menurut gue ya Epic banget Battle nya juga sangat ditunggu-tunggu lah Dan dia kayak punya dua fase gitu Fase pertama mungkin yang gak pake sayap Dan yang kedua nanti dia kayak pake sayap gitu Bakal terbang tuh ya Kayak gitu tuh keren banget Dan otomatis nanti di 4.6 juga Bakal ada map baru Yang dimana di map baru itu bakal ada domain artifact baru Dan ini artifact nya ada dua ya Dimana artifact ini namanya Fragment of Harmonic Wimsy Dan juga Unfinished Reverie Jujur gue belum lihat statnya seperti apa Efeknya seperti apa Nanti mungkin bakal gue bahas di video lain temen-temen ya Ini juga ada story quest Saino Yang part 2 nya ataupun act 2 nya Ini bakal kita tunggu-tunggu juga ya Karena penasaran cuy Karena Sumeru juga sebenernya belum tamat ya Dari beberapa story nya Ini karakter kayak Kembaran si Saino Anjir ini sumpah mirip banget Mungkin dia yang terpilih juga ya Sama dewanya si Saino Jadi mungkin bakal duel menentukan nih Siapa yang berhak menjadi the only one Kalau ya Pewaris kekuatan anubis Nah ini map barunya nih ya Mungkin map barunya ini Oh ya ini ada elite boss baru Elite boss baru nya ini buat material asensi Arle Cino Untuk banger nya udah jelas juga ya Ada Arle Cino Ada lini di fase pertama Fase keduanya itu ada Baizu dan juga Bandara Dan juga ini adalah weapon terbaru dari Arle Cino ya Namanya Crimson Moon Semblance Sisanya sih event-event doang Menurut gue event-event nya ya lumayan Paling ada event yang gue tunggu-tunggu nih Kayak misalkan event Hide and seek Yang mungkin lebih update aja Bakal ada update-update yang lebih menarik Kayak ada apa sih Kayak guci-guci gitu Jadi kayak ada objektif-objektif lain gitu loh Gak harus nangkep musuh doang ya Oke intinya seperti itu ya Untuk update 4.6 Intinya ada Arle Cino Ada story baru dari Arle Cino Dan juga Sino Map baru Artifact baru Weapon baru Boss baru Weekly Boss baru Itu aja sih paling Sisanya gak ada update yang begitu wow banget ya Paling ada sistem optimization yang beberapa Sebenernya gak terlalu begitu major update banget Menurut gue pribadi ya Dan lagi-lagi gue pengen tambahin sedikit Tentang beberapa opini gue Untuk banner yang akan datang Yang di 4.6 Karena udah jelas juga kan ada Lini Baizu Wanderer Dan juga ada Arle Cino Gue pengen bahas dari segi Lini dulu Apakah kalian wajib gacel ini Atau sangat direkomendasi gacel ini Menurut gue Ya kalau gue pribadi Opini gue pribadi Gue udah main Lini Dan ternyata Gue kurang serak aja sama Playstyle bow seperti Lini Memang dia cepet juga tipikal karakternya Ya gak kayak ganyu Gak tru-tru banget Dia masih bisa mengandung damage skill sama burst yang super sakit But problemnya Dia tuh memang bermain di tim mono pyro Ketika lo main di C0 Bukan yang R5 C6 gitu ya Lo masih membutuhkan Xiangling Ketika lo ada Xiangling Lagi-lagi timnya itu sebenernya Presentasi damage yang lo dihasilkan Itu memang lebih banyak dari Xiangling juga Jadi gak ada poin lo gacel ini Kalau misalkan lo masih bingung gitu ya gacel ini atau enggak Jadi menurut gue pribadi Lini masih bisa di skip Dan kalau misalkan lo mau bandingin sama Tignari Yang dari standar Tignari itu lebih fleksibel Lebih enak juga menurut gue playstyle nya Dan akses buat bermain di tim Agravet juga enak Dan dia gak harus bermain bareng Bennett Xiangling Jadi Bennett Xiangling nya masih bisa masuk ke tim lain Seperti tim yang udah kuat banget Yaitu adalah International Child Tetapun Sucrose National dan segala macemnya Jadi gue rasa Lini easy skip banget ya Easy skip banget Kalau kalian memang masih bingung Mau gacel ini atau Arde Ciro di fase pertama Kedua ada Wanderer di fase kedua Yang dimana Wanderer ini selalu gue rekomendasikan Buat kalian gacel Karena kebutuhan dia bukan buat di Skrally Beast doang Lo mau ngebablas eksplorasi Di Mondstadt, Sumeru, Fontaine, Inazuma Segala macem nanti region Enak masih enak banget guys ya Bahkan gue bilang kayak masih One of the best lah Starayalan ataupun Shanyun buat eksplorasi Simple banget tinggal begini ngeeeeng Gitu ya enak banget Pokoknya lo tinggal bawa dua Anemo Dia udah kencang banget Ditambah dari segi eksplorasinya Ketika lo nanti Ketemu musuh-musuh di open world Lo masih bisa ribut Pake elemental skill ya Enak Kalau misalkan Xiao kan Kayak lo pake elemental burst Tanggung gitu loh ya Jadi lo harus isi burst lagi Dan kalau si Wanderer Cukup elemental skill aja Itu lo bisa ngebantai musuh di open world Tapi apakah wajib Kalau misalkan lo memang Budak ke budak meta Gak terlalu begitu penting eksplorasi Ya Wanderer bukan pilihan utama Buat mencari damage yang sangat maksimal Lo bisa ambil Lini sebenernya Kalau misalkan nyari damage ya Lini udah terbukti Secara damage menurut gue pribadi Masih di atas Wanderer gitu Wanderer damage nya ya Di bawah Lini Cuman dia karena menang playstyle Yang lebih agresif Lebih fun juga Karena cepet attack speednya Dan terbang-terbangan Jadi lo sesuai selera aja Antara Wanderer dan juga Lini Tapi lagi-lagi Kalau dari segi damage Menurut gue pribadi Lini masih menang Karena kebantu Ada Xiangling juga Bennett Kazuha Tapi kalau misalkan Wanderer Dia lebih universal Dipake abyss bisa Gak malu-maluin Dan juga buat bermain Di eksplorasi Dia bakal jadi karakter Yang sangat-sangat Diidam-idamkan guys Ketiga Ada Baizu nih Kalau Baizu ini Buat kalian pecinta Dendro Elemen Dendro Menurut gue sih Sangat direkomendasikan Buat kalian gecha Karena kalau misalkan Kalian suka banget sama Dendro Lo udah bisa ngeakses Beberapa tim Ataupun dua tim Di spiral abyss Dengan konsep Tim yang sama gitu Contohnya kalau misalkan Lo udah punya Nahida Dan lo belum punya Baizu Lo bisa bermain tim Hyperbloom Di dua tim Berbeda di spiral abyss Misalkan atas bawah ya Atasnya bermain Nahida Hyperbloom Bawahnya Baizu Hyperbloom Contoh paling simpel ya Kalau menurut gue pribadi Kalau misalkan Lo pengen main Hyperbloom Contoh kalau misalkan Lo main bareng Baizu Itu ada Baizu Terus ada Shogun Hyperbloom Ada Yalan Sama Shingyu Ini bisa lo pake juga Yalan Dan juga Shingyu Kalau misalkan Lo gak mau pake Yalan Bisa juga pake yang lain Contohnya Double Electro Mungkin bareng Fischal Juga oke Tapi ini Flagslot banget Atasnya tinggal pake Nahida Terus ada Kuki Shinobu Ya Kemudian juga Mungkin lo tadi kan Lilana gak lo pake Lo bisa pake Yalan Tapi kalau misalkan Lilana lo pake di bawah Lo bisa pake Ayato Atasnya Atau mungkin Barbara Yang bisa ngasih Hydro Yang konsisten ke musuh Seperti itu guys Jadi enak banget nih Jadi kalau misalkan Lo punya Baizu Lo gak wajib Nyatuin Baizu sama Nahida Apalagi Kalau misalkan Lo memang suka juga Sama namanya Superbloom Lo bisa nge-unlock Tim premium Superbloom Untuk Nilo Jadi gue rasa untuk Baizu Sekarang memang Sangat direkomendasikan sih Untuk Dendro Yang cukup bagus Dia bisa nge-heal Oke Bisa nge-buff juga Ini karakter Walaupun awalnya Sangat-sangat di Anggap sebelah mata Tapi ternyata Kemampunya lebih dari itu guys Bagaimana dengan Arlecino Terlepas dari hype-hypenya dia Gue masih belum tau Apakah dia karakter Yang bener-bener Sangat direkomendasi Di kelas DPS Kalau misalkan Kalian benchmarknya itu Adalah New Villette Gue rasa New Villette Yang udah jelas-jelas Ada di bander sekarang Lebih direkomendasi Dibanding Arlecino Tetapi Lagi-lagi Jangan membuat kesalahan Yang sama Ketika New Villette Akan rilis Kayak kemarin ya Dia pas mau rilis tuh Kayak Ah nggak skip aja Buat Furina Taunya New Villette Yang lebih broken Dibanding Furina Secara damage ya Bukan support Karena Furina itu support Tapi ini udah jelas banget Keduanya damage dealer Ataupun DPS Ya gua rasa memang harus Dites lagi Tapi kalau misalkan Ngeliat dari beberapa Spoiler yang ada Gua merasa Arlecino Ada di bawah Satu levelnya New Villette gitu Mungkin dia setara Hu Tao Atau lebih dikit Di atas Hu Tao Seperti itu Gua nggak ngeliat dia Aksesnya ada yang bermain Di tim Vapores Kayak Hu Tao Kayak lebih ke arah Bermain mungkin Bermain di Mono Pyro Ataupun mungkin di Overload Seperti itu Salah atau nggak Gacha Arlecino? Ya nggak salah lah Karena Arlecino sendiri Udah hype banget Jadi gua rasa buat para fans-fansnya Ketika Gacha Arlecino Udah nggak bandang damage Dan ketika di build Pasti bakal yang lebih maksimal Ketika buildnya maksimal Itu bakal menghasilkan damage Yang sakit juga guys Dan makin kesini kan gua rasa Hoyo Frust Kalo ngasih musuh di Abyss Itu tebal-tebal ya Dan gua rasa Arlecino Itu memang udah Cukup levelnya Buat ngebantai musuh-musuh di Abyss Yang tebal-tebal Seperti sekarang guys Jadi jangan takut Buat Melihat Arlecino Damagenya kecil Gua rasa besar Tapi problemnya adalah Pasti bakal di compare-compare juga Sama New Fleet Sama Hu Tao Seperti itu ya So temen-temen gua rasa Kalo misalkan di 4.6 ini Udah jelas banget Kalo misalkan belum punya semua Gua rasa Pertama itu ada Arlecino Yang Sangat gua rekomendasi Buat kalian Gacha Kedua ada Baizu Ketiga Antara lini sama Wanderer Tergantung kebutuhannya seperti apa ya Tapi gua rasa Ini adalah banner Ataupun nempet Ciar Arlecino Mayoritas bakal Gacha Arlecino guys So sekian dulu dari gua Semoga kalian suka Jangan lupa di like Dan juga di subscribe Gua Kalahari Sign out See you on the next video